Halo teman-teman, di sini ada soal tentang kesetimbangan kimia, yaitu tuliskan persamaan tetapan kesetimbangan untuk KC dan KP untuk reaksi di sini, untuk reaksi A, dan juga B di sini. Pertama kita memahami kesetimbangan adalah saat laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Ini adalah sama dengan saat laju pembentukan produk adalah sama dengan laju pembentukan reaktan. Kita memahami di sini. Di dalam kesetimbangan terdapat KC dan KP. KC adalah nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Kemudian, KC ini adalah konsentrasi dari produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi dari reaktan pangkat koefisien. Kemudian untuk KP, KP adalah nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. KP ini adalah tekanan dari produk pangkat koefisien dibagi tekanan dari reaktan pangkat koefisien. Kemudian, kita perlu memahami KP ini hanya berlaku untuk fase gas, sementara untuk KC hanya berlaku untuk fase gas dan laju ke kanan. Kemudian kita memilih di sini untuk A, yang memiliki fase gas ataupun laju ke kanan, yaitu untuk reaktan adalah CO, kemudian untuk produk adalah CO2, kemudian untuk B semuanya di sini adalah berfasa gas. Dari sini untuk A, KC sama dengan konsentrasi dari CO2 pangkat 3 dibagi konsentrasi dari CO pangkat 3. Kemudian untuk KP, KP sama dengan tekanan dari CO2 pangkat 3 dibagi tekanan dari CO pangkat 3. Kemudian untuk B, KC sama dengan konsentrasi dari H2O pangkat 2 dikalikan konsentrasi dari SO2 pangkat 2 dibagikan konsentrasi dari H2S pangkat 2 dikalikan konsentrasi dari O2 pangkat 3. Kemudian untuk KP disini KP disini sama dengan tekanan dari H2O pangkat 2 Dikalikan tekanan dari SO2 pangkat 2 Dibagikan tekanan dari H2S pangkat 2 Dikalikan tekanan dari O2 pangkat 3 Sehingga inilah persamaan tetapan kestimbangan untuk kaciran KP untuk reaksi A dan B disini Sehingga inilah jawaban dari soal ini Sampai jumpa di soal selanjutnya